Saat ini struktur kantor presiden di ibu kota Nusantara telah selesai Kemudian dilanjutkan pekerjaan yang berfokus pada sayap Garuda Yang membentuk kantor presiden nantinya seperti mengepakkan sayap Dari informasi Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti Mengungkapkan bahwa progres terbaru pembangunan struktur utama kantor presiden telah selesai Dan kini tengah berfokus pada bagian sayap Garuda Saat ini bila-bila itu sudah terpasang sekitar 1.282 Dari 4.650 Berarti yang belum terpasang itu masih sekitar 3.000an Kira-kira 3.300 Yang belum terpasang Nah posisinya itu yakni pada sayap kiri dan kanan yang belum terpasang Baru sekitar beberapa bilah ya pada area bawahnya Sepertinya sudah naik 2 tingkat untuk pemasangan bilahnya Kemudian yang belum itu juga pada struktur utama Tepatnya pada bagian depan itu ada sedikit yang belum masih bolong Dan juga pada area kepala yang nantinya itu membentuk seperti kepala burung Garuda Kalau untuk pengerjaan di lapangan itu pengerjaan tiang pancang Dimana tiang pancang ini sebagai tempat melekatnya bilah Garuda ketika dipasang nantinya Dan di lapangan juga berjalan lancar untuk proses pemasangan tiang pancang ini Namun tentunya ada beberapa kendala di lapangan Seperti misalnya pengiriman logistik menuju kantor presiden Kendalanya itu karena ini ya Jalan yang belum mulus Karena masih tanah yang dipadatkan Tapi kalau kita lihat progres saat ini itu juga mulai proses pengerasan Dimana mungkin untuk beberapa waktu ke depan nantinya akan dilakukan pengaspalan Nah informasi dari Diana Kusumastuti Mengatakan bahwa terdapat beberapa kendala Terutama terkait logistik dan pemasangan baja dan bilah Namun Diana sendiri masih optimis terkait pembangunan ini akan selesai tepat waktu Saya masih optimis untuk bisa selesai fungsional Tapi masih ada sedikit tambahan mungkin untuk landscape nya Diana juga menambahkan pentingnya pembangunan kantor presiden Yang ramah lingkungan dan cerdas Di samping pembangunan interiornya Harapannya kantor presiden di IKN dapat selesai dan fungsional pada Juni Untuk digunakan dalam upacara peringatan kemerdekaan ke 79 Republik Indonesia Jadi kita sama-sama doakan ya Pembangunannya berjalan lancar Kemudian para pekerja juga terus diberi kesehatan dalam menjalankan tugasnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!